Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ya Allah, ini Masya Allah ini harus semangat hari ini karena kita pembahasannya adalah Gowes Tujana tuh. Wah, emang bisa ya Gowes ke surga, nah ini makanya hari ini nih jemaah kita bahas bersama guru-guru kita. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana Rizki itu datang tak diduga-duga, lalu bagaimana harus ada dulu sebelum ilmu dan bagaimana kita harus semangat terus dalam berdoa kepada Allah SWT. Nah Ustaz Ahmad kan jadi ini waktu itu ya saya pernah lihat berita viral katanya ada seseorang nih rela bersepeda melintasi negara nih. Nah bahkan ikhlas, nah ini kan keren banget ya bahkan dia dengan beramal nih untuk yayasan-yayasan gitu loh. Ini kan dari negara ke negara itu kan bisa berbulan-bulan loh Ustaz ya Masya Allah ya. Nah ini kalau lihat tadi nih biasa bahkan terbilang ini bisa ekstrim nih beramal dalam semuanya. Nah tapi apakah benar seseorang yang berniat bersepeda untuk beramal telah Allah catat amal yang berlipat ganda. Bahkan sebelum orang ini memulai bersepeda Masya Allah silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ini pertanyaannya luar biasa karena kalau saya perhatikan sesuai banget dengan tema kita pagi hari ini Gowes Tujannah. Mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya ini temanya Gowes Tujannah tuh maksudnya apa sih? Emangnya bisa orang naik sepeda ke sorga? Maknanya adalah ini salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Ketika ada seseorang yang dia menempuh perjalanan yang begitu jauh dari negeri Belanda ke Indonesia untuk memberikan sumbangan kepada satu yayasan. Mungkin didasari dengan niat yang kokoh, semangat yang kuat dan juga ada hobi di dalam bersepeda. Sehingga itu menyebabkan dia sampai ke Indonesia dan juga memberikan niatnya untuk memberi bantuan kepada yayasan yang memang membutuhkan pertolongan. Dan ini Nabi sudah katakan di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kata Rasulullah Belajarlah kalian ilmu niat karena sesungguhnya orang yang mengetahui memahami tentang ilmunya niat maka dia akan sampai amalnya kepada Allah SWT. Karena banyak orang sekarang yang gak paham ilmu niat. Sehingga melakukan kegiatan apapun tidak dia niatkan maka bisa menyebabkan tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Makanya penting belajar tentang ilmu niat. Makanya semua amal ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sodakah dan lain sebagainya. Pasti diawali dengan niat. Niat diantara salah satu rukunnya adalah niat. Maka niat ini penting untuk kita pelajari. Di dalam satu buah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya datang daripada sahabat Anas ibn Malik radiyallahu anhumah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis kudsi Allah SWT berfirman. Inna allaha katabal hasanat wasayiat thumma bayanazalika. Sesungguhnya Allah SWT itu mencatat setiap kebaikan dan keburukan kita. Dan Allah menjelaskan di dalam hadis ini, dalam hadis kudsi. Kata Allah SWT. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanah kamilah. Siapa orang yang dia berniat mengerjakan kebaikan. Tetapi belum dia kerjakan. Baru niat aja nih kaca. Saya niat nih nanti kalau pulang dari pengajian saya mau sedekah fakir miskin. Masya Allah. Tapi belum dikerjain baru niat. Maka kata Rasulullah dicatat adalah bagi orang tersebut di sisi Allah SWT. Satu kebaikan yang sempurna. Padahal belum dilakuin ya Ustaz ya. Belum dilakuin. Baru niat aja. Tapi kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad apabila seorang dia niat melakukan kebaikan. Lalu dia kerjakan kebaikan yang dia niatkan tadi. Dia niat sedekah. Tapi ketika pulang dari pengajian dia benar sedekah. Udah dia kerjain. Maka dicatat sampai sepuluh kebaikan yang sempurna. Bahkan sampai tujuh puluh kebaikan. Tujuh ratus kebaikan. Sampai kebaikan yang berlipat ganda. Tuh enaknya jadi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya. Kata Allah SWT dalam hadis kutsi yang disampaikan Rasulullah. Wainhamma bisayatin. Kalau seandainya ada orang yang dia berniat mengerjakan keburukan. Falam yak malha. Tapi dia gak kerjain. Kataha bahallahu indahu hasanah kamilah. Tuh orang meniat mengerjakan keburukan. Ntar saya pulang misalnya abis dari rumah. Saudara saya saya mau mampir ah. Misalnya saya mau minum khamar. Minum hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Eh ternyata ketika dia pulang dari situ gak dia kerjain. Maka dicatatnya sama Allah SWT. Satu kebaikan yang sempurna. Dia niat keburukan. Mau mengerjakan perbuatan dosa. Tapi gak dikerjain. Maka dicatat sama Allah SWT. Satu kebaikan yang sempurna. Tapi kata Rasulullah di dalam hadis selanjutannya. Wamanhamma biha wa amilaha kata bahallahu indahu say'atun wahidah. Tapi siapa orang yang dia berniat mengerjakan keburukan. Dia kerjain. Maka dicatatnya cuma satu keburukan. Tuh luar biasa. Jadi umatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Makanya penting belajar ilmu nih. Niat. Dan saya yakin orang yang tadi jauh-jauh naik sepeda ini. Untuk bertujuannya dalam hal kebaikan. Saya yakin pahalanya besar. Kenapa? Maka na aktaru amalan. Kana aktaru fadlan. Siapa orang yang banyak pengorbanan di dalam amalnya. Maka banyak juga pahalanya dari Allah. Masya Allah. Nah Ustadz ini berarti tadi kan kata Ustadz Ahmad kan ini pentingnya niat ya. Nah ini kalau misalnya nih orangnya udah niat nih aduh saya mau beramal ah. Tapi di tengah jalan misalnya ya inalilahi misalnya meninggal. Meninggal. Sudah dicatat kebaikannya. Itu termasuk usul khotimah gak sih Ustadz? Termasuk. Tergantung meninggalnya. Meninggalnya kenapa dulu. Tapi kalau niat yang dia niatkan ketika dia niat itu maka dia sudah dicatat kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Biasa ya. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad kan. Sama-sama aja. Ya jadi lagi-lagi pentingnya niat ya jamaah ya. Jadi bismillah mudah-mudahan goes kita ini banyak maslahatnya ya. Jadi jangan asal goes-goes aja tapi gak bermanfaat tadi kita Ustadz Ahmad kan. Masya Allah. Ya ini berikutnya ada tayangan curahan hati dari suami yang hobi bersepeda. Masya Allah. Berikut tayangannya. Buat istri-istri kalau suaminya izin goes tolong. Jangan ditanya sampai rumah jam berapa. Kita kagak punya jawaban pasti. Masa kita harus ngitung pake rumus waktu tempu sama dengan jarak tempu dibagi kecepatan rata-rata. Belum goes udah keringetan kita. Lagian kecepatan kita kalau goes tuh kagak rata. Kadang kenceng, kadang pelan, kadang nongkrong. Kita goes itu bukan sekedar olahraga tapi pengen me time. Jangan dikasih beban. Pernah sih sekali lu gak nanya pulang jam berapa tapi lu titip makanan. Gue jadi kepikiran. Kalau gue belum sampai rumah berarti lu belum makan. Kesannya gue zolim. Sepanjang jalan gue di teror udah dimana sampai mana. Ya Allah gue berasa ojek online. Aduh ini kayaknya curhatnya serius banget ya. Ya Allah bener-bener gak ada ketawanya loh. Pernah gitu gak? Eh? Mama Desta. Baru kemarin begitu. Gimana? Kan dia soalnya sepedahan malem-malem kan. Terus terus terus. Terus gue bilang, Buy kenapa kapan pulangnya? Ini kan udah jam segini kok belum pulang-pulang? Ya Elabuy baru mulai. Ditip gak? Ditip makannya gak? Iya sih. Oh ya Allah ini berarti mewakili berarti mewakili. Jadi bener ini. Nah Ustaz Siam ini menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jika suami atau anak punya hobi bersepeda tapi dilarang nih sama orang tua atau istri. Apakah kita boleh tetap harus sepeda lagi atau berhenti? Nah ini gimana nih Ustaz? Silahkan. Kalau dilarang sama orang tua maka tidak boleh. Karena tetap ridhal rabbi ridhal walidain. Tapi ada sedikit kelonggaran disini. Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang ketaatan. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha. Taatlah kepada Allah. Lalu Allah tidak mengatafkan kepada Rasul. Artinya tidak pakai waw disitu langsung. Wa ati'ur rasulah. Berarti lain perintah Allah lain perintah Rasul. Perintah Rasul yang mengantarkan kita kepada syariatnya Allah. Tapi ketika wa ulil amri disini langsung Allah katakan. Ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Artinya waw ataf disini berfungsi sebagai. Kalau ulil amri ini sesuai dengan perintah Rasul. Maka baru kita wajib ikuti. Tapi kalau tidak sesuai dengan perintahnya Rasul. Orang yang punya wawonan ini tidak wajib kita ikuti. Artinya apa? Dalam Al-Quran disebutkan ketika ada orang yang memerintah. Misalnya suami memerintahkan kepada istri. Mah kamu lebih cantik tidak pakai jilbab. Berarti tidak sesuai dengan perintah Rasul. Maka tidak wajib untuk diikuti. Walaupun ridahnya Allah terletak pada ridahnya suami. Sama dengan ketika orang tua memerintahkan. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk berlaku kesyirikan. Jangan kau ikuti mereka. Tapi Tapi tetaplah berbuat baik bersahabat dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini berhubungan dengan ridah orang tua. Jadi kalau misalnya dilarang sama orang tua dan alasan orang tua masuk akal. Maka sang anak tidak boleh keluar rumah. Berbeda halnya dengan ketika yang disebutkan kalau dilarang sama istri. Tidak ada hubungannya. Suami bebas. Jadi suami itu bebas. Jadi kalau tidak butuh. Tidak ada ceritanya ridah istri. Tidak ada kalau keluar keluar harus ridah istri. Tidak ada. Jangankan pergi bersepeda kawin lagi saja. Boleh kalau dia tanpa izin istri. Tidak perlu izin istri. Tidak perlu ridah istri. Cuma-cuma berlaku zolim pada akhirnya. Kenapa? Lebih berat lagi. Karena dalam Al-Quran disebutkan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada sistem yang namanya mu'asharah. Saya tabe sekali yang sudah beristri. Yang sudah berkeluarga. Tidak bermaksud mengguruh ataupun mengajari. Dalam Al-Quran disebut. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Nah kalau keluar tanpa sepengetahuan istri. Itu sudah tidak ma'ruf namanya. Pergi dengan waktu yang tidak diketahui oleh istri. Itu sudah tidak ma'ruf namanya. Keluar tanpa memberitahukan. Kan ada handphone. Walau dikabarin. Ini nongkrong dulu mah. Ini pergi dulu mah. Ini pergi ini sebentar. Itu yang disebut dengan mu'asharah. Jadi kalau keluar tanpa ridahnya istri. Maka itu tidak termasuk mu'asharah bil ma'ruf. Dan itu berarti bertentangan dengan Al-Quran. Jadi walaupun boleh tanpa ridah istri. Tetap dia melanggar. Kenapa? Karena dia tidak mu'asharah bil ma'ruf. Tidak ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi emang gak ngaruh nih ya ridah istri. Katanya kan gak ngaruh nih Ustaz. Tapi dia jolim. Kalau dalam hukum fikih. Tapi dalam hukum Al-Quran. Ngaruh. Karena dia sudah tidak mu'asharah bil ma'ruf. Nah tapi ini gimana nih Ustaz. Kalau misalnya nih ya sepedahan. Ya udah gak apa-apa boleh sepedahan. Tapi kok banyak kan nongkrongnya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Itu meninggalkan kewajibannya sebagai suami gak? Kalau udah meninggalkan berarti dia sudah zalim. Dan sebagai istri jangan pernah mengutuk. Biar jatuh ya di jalan. Biar jatuh rasa ya. Jangan. Karena kita tidak tahu kapan Allah mengijabah doanya seseorang. Siapa tahu pas ngutuk. Pas Allah ijabah. Wah bahaya. Bisa bahaya kepada yang keluar tadi. Jadi sekali lagi ya Ustaz ya benar-benar kita sama orang tua ya harus ya pasti ridhonya. Tapi kalau sama istri memang enggak nih ya ridhonya. Tapi zolim jadinya kalau gak sampai ngabarin istri atau jelas ke istri ya. Aduh Masya Allah. Nah ini kita langsung saja membacakan curhatan dari jamaah kita. Ya ini ada dapat email dari jamaah kita. Dari hamba Allah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tadi sebelumnya mau coba dihubungin. Ya kita langsung saja. Assalamualaikum. 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 Ya. Waalaikumsalam. Oh ternyata nyambung. Ya maaf. Alhamdulillah. Ya mbak. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya silahkan mbak. Jadi begini Pak Ustaz. Orang tua saya kan udah cerai. Dari SD sampai SMA itu. Ibu saya biayin saya. Di saat saya mau masuk kuliah. Orang tua saya itu menikah lagi Pak Ustaz. Dan ayah baru saya yang biayin saya buat kuliahnya. Tetapi. Ayah lama saya itu mengancam saya. Dan bilang. Kalau kamu udah sukses dan bahagia. Ayah akan bunuh kamu suatu saat nanti. Saya kaget. Bener-bener kaget. Dan takut banget Pak Ustaz. Bagaimana solusinya Pak Ustaz untuk saya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya subhanallah ya. Terima kasih banyak mbak. Ya Ustaz amatkan silahkan. Ya ini permasalahan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita perhatikan disini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama. Kalau kita lihat. Tadi pada saat dia cerita. Atau mbak cerita. Tadi mbak bilang katanya. Ketika itu orang tuanya enggak biayain lagi. Padahal ketika seorang suami menceraikan istrinya. Maka pada saat itu dia wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Walaupun orang tuanya sudah bercerai. Ya tetap wajib memberikan nafkah untuk anaknya. Tapi ternyata dia berlari dari tanggung jawab untuk membiayai anaknya. Lalu kemudian yang kedua. Ancaman ya untuk menghilangkan nyawa. Maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan ini sesuatu yang bertentangan. Maka sampaikan kepada ayah mbak. Bahwasannya yang namanya rezeki itu diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan hidup dan mati juga diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seharusnya ayah itu bahagia. Bangga kalau saya nanti sukses. Saya bisa sekolah tinggi. Saya bisa jadi anak yang solehah. Kan ayah juga yang saya doakan. Dan ini menjadi investasi buat ayah juga nanti. Dan juga yang terpenting yang ketiga. Mbaknya berhati-hati. Dan selalu serahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Mohon kepada Allah agar orang tuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak ada yang namanya kecemburuan lagi. Begitu ya. Masya Allah. Amin. Silahkan Ustaz Maulana. Mbak yang lagi curhat. Ketahuilah tidak ada orang tua yang berniat jahat sama anaknya. Ayah kandung. Ayah kandung dan ayah sambung itu luar biasa. Ini tanggung jawab. Sebenarnya kita tetap berbaik sangka. Benar tadi yang dikatakan Ustaz Ahmad kan. Tetap berbaik sangka. Ketahuilah. Kata-kata seperti itu cuma muncul. Karena kemungkinan kecemburuan saja. Sekali lagi. Jangan diambil hati. Sekali lagi. Jangan diambil hati. Kadang-kadang mulut orang tua itu ngomel. Tapi hatinya enggak. Sekali lagi. Saya sampaikan kepada Ananda. Karena saya memposisikan saya sebagai ayah. Sebagai orang tua. Dalam hal ini. Kadang-kadang kita marah sama anak. Tapi di hati kita itu nyesal. Nangis. Jadi kata-kata itu jangan diambil hati. Sekali lagi. Jangan diambil hati. Aku benci kamu. Padahal dia sayang itu. Aku bunuh kamu. Enggak. Tidak ada orang tua yang mau membunuh anaknya. Tidak. Sekali lagi tidak. Kalau kamu susah tidak. Jadi baik sangka. Doakan ayah anda tercinta. Sekali lagi. Doakan ayah tercinta. Supaya mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Supaya artinya kembali jadi baik. Ya. Kalau perlu gini. Hubungkan silaturahmi lah. Mbak. Silaturahmi sama ayah anda. Ayah kandung. Tidak ada mantan ayah. Sekali lagi. Tidak ada mantan ayah. Ayah kandung tetap ayah. Bukan. Itu tadi. Dan ayah sambung ini luar biasa. Jadi mbak memiliki dua ayah yang hebat. Ya. Semangat terus ya. 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 Silaturahmi. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sekali lagi mbak. Semangat terus. Mudah-mudahan ayahnya diberikan taufik dan rahmat oleh Allah ya mbak ya. Terima kasih mbak. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana. Ya. Ini kalau yang namanya sepedaan kan suka yang namanya konvoy. Oh enak itu kalau konvoy. Konvoy lintas kota bahkan negara. Bahkan ada yang mau ke Tanah Suci naik sepeda loh. Masya Allah. Nah ini tapi kan banyak juga nih orang yang suka nyinyirin ya katanya. Aduh apaan sih cari sensasi aja bikin capek badan aja nyiksa diri aja. Ada yang ngomong kayak gitu nih Ustadz. Nah ini sebenarnya bersepeda dengan jarak jauh ini tapi tujuannya ibadah apakah termasuk menyiksa diri nih Ustadz. Kagak maksa gak sih Ustadz kayaknya. Tidak. Ah enggak. Enggak. Loh kok enggak tapi kan itu kan jarak jauh banget Ustadz. Pokoknya kalau orang yang mengatakan orang yang melihat capek banget espeda. Ngapain dia nih espeda? Kalau orang melihatnya tapi orang yang merasakannya beda sensasi. Mau tau? Ya terus gimana Ustadz gini 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 gini. Nanti aja ya. Ya selalu deh. Ini selalu dibikin penasalan ya jamaah. Yaudah jamaah jangka mana-mana tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton.